What's up, it's GoFans, welcome back to Time Out! Terima kasih telah menonton! Powernya luar biasa banget Kalian harus inget, high school itu di Amerika itu mainnya hanya 8 menit kali 4 quarter saja Tapi hari ini Sierra Canyon bisa mencetak 102 point Jadi luar biasa sekali ya Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, kalian kok bisa setelah ini kalian lanjutin nonton game highlights ya nih Karena kalau kalian ketinggalan game highlights tersebut, kalian akan rugi banget Lalu jika ada video trash talk hari ini yang terbaru Kemarin ini gue sempat ngobrol-ngobrol dengan Bali United untuk mengevaluasi season perdananya mereka di IBL Serta juga mereka ingin sekali nih memajukan basket di Bali beberapa tahun ke depan ini Jadi kita doakan yang terbaik dan juga jangan lupa juga tuh nonton-nonton trash talk tersebut Karena itu juga lumayan seru tuh obrolannya Oke, sekarang langsung aja nih kita masuk ke time out hari ini Jelas pertama kita harus membahas tentang Golden State Warriors Di mana mereka back to back men mengalahkan 2 tim teratas di Washington Conference Kemarin Yuta aja sekali ini giliran ya Phoenix Suns yang di comeback Tadi mereka tuh sempat mengunggul 16 poin padahal ya Phoenix Sunsnya Tapi di comeback sama Golden State Warriors Sehingga mereka kalah hari ini dengan skor 122-116 Yang lebih impressive ya lagi untuk Golden State Warriors Mereka bisa mengalahkan 2 tim teratas di Washington Conference ini Dengan Steph Curry struggling nembak 3 point shot Kemarin tuh gak salah 3 dari 13 Hari ini dia 1 dari 11 aja 3 poinnya Steph tadi tetap selesai dengan 21 poin 7 dari 22 field goalnya Nah, Steph ini yang luar biasa kita tahu Dia adalah salah satu poin guard Ataupun juga mungkin poin guard terbaik di NBA saat ini Dia tetap bisa menemukan cara-cara lain nih Untuk bisa membawa tim yang menang Tadipun dia terakhir-terakhir ada steal ya Yang crucial sekali pas dia dapet steal Langsung di quadruple team Empat pemainnya Suns Langsung menutup pergerakannya Steph Tapi untungnya dia bisa menemukan Draymond Green Lalu Draymond oper bolanya ke Wiggins Dia nge-spin Lalu dia nembak masuk Tapi tetap Steph yang menyelesaikan game kali ini Dia terakhir itu di press abis ya Sama si Devin Booker Tapi dia lewatin And then dia ada tangan kiri Seke play up Di depannya Awalnya dia 3 pemain Suns leh Dan akhirnya Warriors pun berhasil Keluar sebagai pemenang dari pertandingan hari ini And of course Hari ini Against Wiggins of Andrew Pasti membuat flag bangga sekali Karena he couldn't miss He scored 38 points Nembaknya 17 dari 23 Lo mau apa? Mau mid-range? Dia tadi mid-range Lo mau dia ngedrive? Dia tadi juga ngedrive Luar biasa banget Memang kita tahu Tapi lah kemampuan dan juga potensinya Andrew Wiggins sebagai seorang scorer Itu luar biasa sebenernya Kalau memang dia bisa konsisten Wah ini sih bakal berbahaya banget sih Untuk lawan-lawannya Golden State Warriors ke depannya And yeah Hari ini Suns menurut gue kalah Itu paling crucial itu gara-gara rebound Karena mereka tadi tidak rebound Sehingga Warriors itu bisa dapat 29 Second chance point hari ini Dan itu just too much man Itu susah banget sih untuk bisa mengalahkan tim yang memiliki second chance point segitu banyak Tapi tadi di quarter keempat sih menurut gue dari rebound dari Phoenix Suns itu jelek Padahal reboundnya Golden State Warriors itu bukanlah yang terbaik juga di NBA Jadi itu adalah salah satu yang crucial banget menurut gue Dan of course hari ini ada juga yang namanya Jordan Poole Jordan Poole ini luar biasa ya Sejak dia dari NBA G League dia tuh permainannya improve banget menurut gue Dan kepercayaan dirinya sih yang paling penting sih dimana Hari ini pun juga tadi dia terakhir-terakhir ada 3 point yang lumayan crucial juga untuk Golden State Warriors Dan dia pun selesai dengan 20 point dalam 20 menit Dan Draymond hari ini mengatakan We ain't that We believe 2 point oh man Because we got Bip Staff Curry Itu aja gue bip ya Judulnya udah gue bip juga soalnya Tapi pasti ya Draymond always comes out with the best With the best coach Dan of course Tim-tim Gue sih masih berharap Wars itu bisa lolos ke NBA Playoff Karena of course kita mau nonton Staff Curry Staff Curry ini udah Ya umurnya udah lumayan lah ya 33 ya sekarang ini ya Jadi kita pengen banget sih untuk selalu bisa menikmati gamenya Staff Curry And Tapi mereka harus menang dulu di playin turnemen Mereka udah clinch ya Untuk playin turnemen And Tim-tim pasti ngeri nih Setelah ngeliat mereka bisa Ngalain 2 tim teratas Uyut aja bisa goyang nih pasti bisa shambles juga nih Kalo ngeliat nanti akan ketemu Seorang Staff Curry dan juga Golden State Warriors Karena Kita boleh bilang Ya Golden State Warriors masih ada Staff Masih ada Draymond Green Kevin Looney Andrew Wiggins Masih ngeri juga sih Jadi gue harap sih mereka bisa Masuk ke NBA Playoff itu Akan mendongkrak nih Untuk TV rating Se-NBA yang sedang turun Beberapa Minggu terakhir ini Oke Karena berikutnya Kita akan ngomongin tentang Los Angeles Lakers Bahwa THC nih Jadi Pak lawan hari ini Dengan memasukkan 3 point shotnya Di sisa 21 detik Tadi Di overtime Tadi kayaknya Si New York Knicks itu Kayak ngedare Si THC Untuk nembak 3 point Dan he did it Dan he delivered it Untuk Los Angeles Lakers Lakers pemenang ya dengan skor 1-1 99 Dari New York Knicks Just gotta love The confidence Dari THC Karena sebelum itu Dia sebenernya tadi Melakukan turnover Yang lumayan crucial Untuk Lakers Dan gue yakin Banyak fans dari Lakers Dari THC Gimana sih Ini turnover Kan dia total 7 kali ya Turnover gue Yakinnya baik buat yang BT sama THC Tapi Berubah 1-2-80 detik pasti Setelah dia tadi Tiba-tiba nembak 3 point Jadi luar biasa banget ya Mentalnya THC ini Dia masih umur 20 tahun Kita gak lupa Dia masih berumur 20 tahun Dan dia tuh gak takut Buat salah Dan He didn't get discouraged Saat dia buat salah Dan itu Kenapa dia bisa tadi Memasukkan 3 point shotnya Di 21 detik terakhir THC pun selesai dengan 13 point Dan juga 10 assist Double-double Hari ini siapa yang mainnya paling bagus nih? Kalkusma Gila Kalkusma Tom Scorer loh 23 point Makanya kita barunya slendered him ya For a couple of days Karena dia Membuat Lakers Sempet kalah Waktu itu lawan Portland Trailblazers Tapi ya Buat AD kesel juga Tapi hari ini dia membuktikan nih 23 point Karena kita tinggal lihat aja nih Besok Lawan Rockets Apakah bisa bagus atau gak Kita jarang banget soalnya liat dia Bisa back to back ya Mainnya bagus offensively Untuk Los Angeles Lakers Selain itu Wesley Matthews Not bad Clutch juga Dengan putbacknya Dari sisa 3 detik di quarter keempat Untuk bisa memaksakan game ini Masuk ke overtime And if you like defense This is the game for you Gila di quarter keempat Hanya 33 point aja Combine kedua timnya Gila men Ini di tahun 2001 Ke tahun 2021 nih Jarang banget men Gua melihat itu Karena kita tau game sekarang udah Sangat berkembang sekali Sangat cepet sekali Dan selalu banyak sekali pointnya Tapi di game kali ini Gila men Scrappy banget men Lakers bagus defensenya Knicks juga bagus Belum bener Dua-duanya tuh harus kerja keras Untuk bisa mencetak point And just some vintage basketball ya sih Banyak lead changes juga Lumayan physical juga mainnya Jadi kalo kalian suka game seperti itu Wah ini cocok banget sih Untuk kalian Karena game ini juga salah satu game Yang terbaik season ini Menurut gua Bener enjoy loh Gua tadi walaupun gua cuma nonton highlightsnya doang Tapi gua bener kayak Wow this is amazing man This game Tapi saya memang buat Knicks Mereka kalah game kali ini Karena memang sebenernya Punya kesempatan banget sih Untuk menang ya Tapi lu bayangin ga Si Knicks itu gabisa jaga Kyle Kuzma Lalu juga mereka gabisa jaga Andre Draven Nah Andre Draven pun juga 16 point 18 rebound Just an awful way to lose a game Si menurut gua untuk New York Knicks Tapi memang Defensive Lakers pun juga world class ya Di game kali ini Julius Truendel pun harus kerja keras banget sih Untuk semua pointnya di hari ini Dia total 31 point tetap jadi top scorer Tapi gua tetap paling ini Paling impressed dengan Derrick Rose lah He gave it all today man Dia 27 point Tadi kalian liat ga Dia rebutan bola sama idea Paya guling-guling Itu luar biasa banget man Itu adalah Derrick Rose yang gua kenal sih dulu Si bener Dia tuh apa ya Bisa menangan hati kita terus lah Jadi gua happy banget And Derrick Rose is coming back to the NBA playoff Super excited about that And meanwhile Arjay Barrett Wah kacau si game-nya hari ini si Arjay Barrett Lumayan bikin kalah Knicks ya hari ini Dia 2 dari 13 Dan hanya selesai dengan 8 point Tadi kalau gak lalu juga ada satu turnover yang lumayan crucial juga tuh Untuk New York Knicks Pakal dia tadi mainnya 38 menit So itu dari Knicks lawan Lakers Kalau kalian punya tambahan Kalian boleh tulis di comment section di bawah Ya Karena kita akan pindah ke pertanyaan terakhir Yang gua akan bahas yaitu Mayim Heat Mengalahkan Boston Celtics dengan score 129 121 Heatnya lagi bagus ya Grafiknya lagi naik ya Mereka tuh menang kalo gak salah 10 dari 13 pertanyaan terakhirnya mereka Tyler Hero hari ini 24 point Untuk bisa membantu Mayim Heat Akhirnya Klish dari playoff spot Dimana kemudian besar mereka akan mengirim Celtics ke play in tournament nantinya Sekarang ini Heat masih ada di posisi 6 sih Tapi dimana mereka seri ya dengan Atlanta Hawks Posisinya In the second half tadi Miami tuh bermain harus tanpa Jimmy Butler yang mengalami cedera matanya Tapi untungnya ada Goran Dragic Dan juga Tyler Hero Yang ice the game With so many clutch shots tadi in the second half Untuk Celtics Mereka panasnya telat banget Tadi kongkala baru panas tuh Di 4 menit quarter 4 terakhir Mereka baru mulai tuh Jason Tatum juga pick it up Tapi sayangnya just too late for the Boston Celtics Kasian si Celtics ya Mereka ini karena harus kehilangan Jalen Brown juga Yang main gua lupa bahas Jalen Brown out for the season Waktu itu malah gua kira cederanya kaki ya Tapi ternyata tangan nih Pergelangan tangan nih kalo ga salah ya Ada yang ligemennya ada yang putus mungkin Jadi sayang banget Pahal Celtics tuh sebelum season ini mulai Gua tadinya expect mereka bisa compete untuk top 4 di Eastern Conference Tapi sayangnya karena mereka still fighting for their life Untuk bisa masuk ke NBA Playoffs Dan hari ini pun juga Kemba tadi sempet tabrakan nih Sama Bam Adebayo Hopefully Kemba is okay Hopefully he can play in the next game But right now man Most likely sih Celticnya First round aja lolos agak susah nih Kalo mereka harus ketemunya Nets Ataupun juga harus ketemunya Milwaukee Bucks So I'm so sorry for the Boston Celtics fans Anyway satu lagi Ada game yang kayak kita pengen bahas Karena ada kejadian yang main penting yaitu Nets berhasil mengalahkan CK Goebbels Dengan skor 115-107 Nets berhasil overcome Great performance dari Zach Levin Yang mencetak 41 point Untungnya untuk Nets mereka Bah movementnya bagus ya hari ini ya Mereka mencetak 32 asis Untuk 42 field goalnya mereka Kayaknya di hari ini selesai dengan 21 point Joe Harris 17 point Tapi Nick Claxton dong Akhirnya kembali nih udah lama Gue ga denger nama Nick Claxton Hari ini dia di double-double Dengan 10 point Dan juga 10 rebound Dan yang kita akan bahas Karena jelas kayak Ada Irving Tadi mengalami facial injury Hopefully he will get well soon Gue ga tau dia berapa lama Akan keluarnya Hopefully sih dia bisa main Nantinya di beberapa game awalnya Playoff Dan ada kabar baik juga Untuk fansnya Brooklyn Nets Dimana James Harden Besok adalah game time decision Akhirnya setelah 5 minggu Tidak bermain ya 5 minggu Lama juga ya Gue baca sih tadi 5 minggu sih Dia hamstring Tapi kita lihat Ini besok apakah dia bisa main Atau tidak Stevennya sih berharap Dia bisa main early 1 game lah Sebelum NBA Playoff Untuk biar mesinnya panas nih Dan Brooklyn saya Menurut gue gak masalah lah Mereka Ya they just super power Super year banget sih Untuk di NBA Playoff Jadi menurut gue They will be fine lah Kalau misalkan Kayak harus absen Ataupun juga Tapi gue James Harden absen Kayaknya agak bahaya sih Jadi mungkin James Harden Mereka harapkan Bisa langsung main yang bagus Nanti sih Oke Untuk pertandingan hari ini Recapnya Kita pindah ke prediksi Prediksi hari ini gue kembali Kurang hoki banget 1-2 aja Karena hanya Knicks aja yang tembus Sedangkan Suns dan juga Mavericks ke laut Betul ada 6 game Jelas masih ada beberapa game yang crucial Untuk posisi NBA Playoff Yang pertama jelas kita akan ngomongin tentang Utah Jazz Mengalang Portland Trailblazers Portland Masih mencoba untuk menahan Agar gak turun ke posisi 6 Mereka gak mau main di Play Interman pastinya Mereka Besok mencoba mengalahkan Utah Jazz Tapi kayaknya akan ada berat Walaupun Utah Jazz masih gak ada Donovan Mitchell For the rest of the regular season Tapi kayaknya setelah main mereka kalah dari Warriors Kayaknya besok di home court mereka Mereka akan bounce back sendiri Jadi besok akan memilih Utah Minus 4 Dan Lakers Besok akan bermain lagi Back to back Dan AD Besok questionable ya Kok gak salah tadi dia ada masalah juga dengan backing ya Kok gak salah ya Tapi Mereka masih mencoba untuk bisa avoid play-in juga sih Pastinya Lakers mencoba untuk bisa naik ke posisi 6 Tapi besok oddsnya kayaknya terlalu gede nih Jadi besok Mungkin Lakers akan menang Tapi kayaknya besok yang akan cover adalah Houston nih Dengan plus 12,5 besok ini ya Oke terakhir Washington versus Atlanta Ini back to back game Biasanya agak susah memang untuk cover back to back Kita tau kemarin Sebenernya Washington tuh udah cover Tapi gue gak tau kenapa Feeling gue Besok kayaknya mereka akan keep it close again Melawan Atlanta Hawks Karena mungkin mereka yang mencoba Naik ke posisi 8 nih si Washington Jadi besok I think they will keep it close Jadi gue akan memilih Washington plus 7 Jadi itu adalah prediksi gue untuk besok Tiga tim pilihan gue Semoga besok oke lah Adalah sejak 03 lah Kok 03 gue bisa stress banget Oke berikutnya kita pindah ke top shoes Pertama ada PGA Talker nih Broward out the Jordan 12 Sugar Ray Pee Wah he stays winning man with all this crazy shoes Dan berikutnya ada Lamelo Ball nih with his blue Puma shoes Gue gak tau namanya apa jujur aja Tapi gue pengen banget sih Punya satu biji aja Puma gue harus nabung banget sih Ini keren sih menurut gue sih Sepatunya Lamelo Ball Dan berikutnya nih sepatunya Lebron James Yang masih belum bermain Wah sudah abs Masih absen aja nih untuk Lakers Tapi sepatunya keren banget sih ini Nike Overbrake SP Pollen Rise Ini gue belum pernah liat outsole Dengan desain seperti ini Nike bener-bener inovatif banget sih Oke Berikutnya kita pindah ke top place Kita mulai dengan Facundo Campazo nih With this slick pass to Aaron Gordon Keren banget deh pasingnya Halo ada Michael James Mike James yang drops Thomas Saturansky And drops it off for Nick Langston for the Deuce Dan berikutnya Region Rando nih With the slick behind the back pass Kepada Ibika Zubac for the Dung And terakhir ada Belum terakhir Nah Street ini Guess up for the 180 I guess Ini ya Dungnya untuk against the Detroit Pistons Dan terakhir Of course gue ada kasih THT lah Ini game winning 3 point shot Untuk Los Angeles Lakers Hari ini So that's all for the top place Sekarang kita pindah ke player of the day Gue memilih Eagins Wiggins of Andrew lah Jelas lah 38.17 dari 23 Field goal nya itu luar biasa banget Lalu masih ada 7 riba dan juga 3 assist Dia just on fire for the Golden State Warriors So time out gang Thank you so much for joining me For time out today Hopefully you guys enjoy today's episode Besok jadwalnya Wah belum tau nih besoknya Mungkin yang live sih kok gue sempet Mungkin gue pengen live stream sih besok ini Udah lama juga gak live stream Karena gue hari Jumat pagi Sorry banget Gak bisa live stream Karena gue ingin mencoba lagi Untuk ngeliput game-nya 2 brand with high school So hopefully gue bisa dapet pass juga Untuk game tersebut Ya I think that's all for me today Hopefully you guys have a great Wednesday In Indonesia Dan ini semangat ya Hari terakhir puasa ya Hari ini ya So semangat untuk semuanya Hari ini puasa Untuk hari terakhirnya And ya That's it from me Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And thank you guys always for watching And for supporting my channel I really appreciate it And I will see you guys again tomorrow Peace out